Intro Pria pengidap gangguan jingung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah membunuh bocah perempuan berusia 10 tahun dengan cara yang sadis Waktu tiba-tiba saja langsung menebas leher korban yang tengah bermain sambil belajar di perkarangan rumahnya hingga kepala korban terpenggar Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai tepatnya di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu digegerkan kejadian pembunuhan sadis seorang anak perempuan berusia 10 tahun oleh pria pengidap gangguan jiwa Kejadian ini bermula saat korban berinisial RR yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini beserta dua orang temannya dan satu saudaranya sedang belajar dan bermain Di perkarangan rumah tersangka Ahmad di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu pada Selasa 17 September 2019 lalu Nah, sepelaku Ahmad berusia 35 tahun tersebut tiba-tiba datang dari dalam rumah sambil membawa senjata tajam jenis parang dan langsung menebaskan ke leher RR sehingga korban langsung meninggal dengan kondisi mengenaskan yakni kepala yang terpotong Sedangkan teman-teman lainnya segera kabur dan melaporkan kejadian tersebut ke orang tua korban Warga yang digegerkan hal tersebut beramai-ramai menangkap pelaku Ahmad dan diamankan dengan diikat karena khawatir mengamuk Kapolres Hulu Sungai Tengah ke BP Sabana Atmojo mengatakan setelah pelaku diamankan warga pelaku selanjutnya dibawa oleh petugas dan warga ke Polres Hulu Sungai Tengah Sementara di tempat kejadian peristiwa atau TKP pihak polisi mengamankan barang bukti sebuah parang tanpa sarung dan sepeda yang ada bercak darah dari korban Dengan membawa parang memakai celana pendek tidak memakai kaos Tiba-tiba mengayungkan parangnya kepada salah satu anak tersebut ke leher Dan bisa kita bersama akibatnya seperti apa Kemudian setelah kejadian tersebut dua anak ini berlari menghampiri orang tuanya Yaitu Bu Arbaina Kemudian Bu Arbaina bercita kepada masyarakat sekitar Kemudian masyarakat ramai-ramai melakukan penangkapan terhadap tersangka Atas nama Ahmad Kemudian tersangka dibawa ke Polres Hulu Setengah Tengah oleh petugas yang datang ke TKP Sementara pihak keluarga RR berharap Ahmad yang telah membunuh RR dengan sadis dihukum seberat mungkin Pihak keluarga merasa sangat terpukul atas kematian RR yang sangat mengerikan Meskipun Ahmad merupakan seorang pengidap gangguan jiwa Namun menurut warga sekitar Ahmad sudah dua kali melakukan pembunuhan Bahkan pembunuhan yang pertama dilakukan Ahmad terhadap saudaranya sendiri pada tahun 2004 lalu Sehingga warga sekitar pun sudah merasa sangat geram terhadap Ahmad Dan berharap hal yang sama seperti ibu korban RR yang menginginkan Ahmad dihukum seberat mungkin Atau setidaknya pelaku diamankan dan dirawat di rumah sakit jiwa saja Karena dikhawatirkan apabila kembali ke kampung tiba-tiba pelaku kumat lagi dan terjadi hal serupa Terus harapan pian sih untuk yang si pelaku Kematian RR bocah perempuan berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga Di kediaman korban orang tua RR dan keluarga di desa Limpasus sedang menyiapkan acara selamatan memperingati meninggalnya korban Sementara pelaku Ahmad rencananya akan dibawa ke rumah sakit jiwa di Bangkir Masin Namun terkait proses hukum Kapolres Lulusungai Tengah menyatakan akan terus berlanjut Dan menyerahkan keputusan kepada kejaksaan dan pengadilan nantinya Mohd Utfidarlan dan Adiat Iksan melaporkan dari Kebupaten Lulusungai Tengah, Kalimantan Selatan